Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info Kemenariau hari ini bersama saya Denny Jaya Saputra Menghadapi tahun politik 2018 dan 2019 penyuluh agama Sebagai ujung tombak kementerian agama di lapangan mempunyai peran strategis Yaitu harus bisa menjadi penengah yang dapat menentralisir konflik dan benturan antarumat beragama Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Haji Ahmad Supadi Didampingi Kepala Bidang Penderangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Haji Muhammad Saman Usai menyampaikan kebijakan penting dan strategis penyuluh agama pada serapan bersama penyuluh agama Islam Sapa Di Aula Utama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Sabtu 7 April 2018 Ahmad Supadi menegaskan untuk mengatasi konflik dan menjadi penengah di kalangan umat beragama Maka penyuluh harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik Khususnya sebagai fungsi informasi, edukasi, advokasi dan beberapa fungsi lainnya Sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat tersampaikan dengan baik Ya, jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ini yang sebesar-besarnya Bahwa pada hari ini kita melaksanakan Sapa, program Sapa Sarapan Bersama Penyuluh Agama Alhamdulillah hadir 100 orang lebih pada pagi hari ini Kita menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan penting dan strategis dari Kementerian Agama Termasuk dari fungsi dan peran yang luar biasa dari para penyuluh Saya berharap supaya para penyuluh ini bisa melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik Tadi saya menyampaikan ada fungsi informasi dan edukasi Kemudian ada fungsi advokasi dan beberapa fungsi-fungsi yang lain Yang saya kira ini harus dilaksanakan oleh para penyuluh agama kita Karena penyuluh agama ini adalah ujung tombak Kementerian Agama di lapangan Jadi orang terdekat dan langsung berada di tengah-tengah masyarakat Itu adalah para penyuluh agama Oleh itu saya berharap supaya para penyuluh agama Baik yang PNS maupun yang luar PNS Bisa dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya Apalagi sekarang kita berada dalam tahun-tahun politik 2018 kita pemilihan gubernur Kemudian 2019 nanti kita pemilihan presiden dan pemilihan legislatif Baik pada tingkat kursan, provinsi dan kaupat yang kota Di tahun-tahun politik ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi benturan diantara umat beragama Dan saya berharap supaya para penyuluh agama bisa meningahilah Bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini Sehingga kalaupun kompetisi ada, dukung-dukung ada Tetapi hubungan silaturahim diantara umat tetap lah harus terjaga Ditambahkan oleh Kepala Bidang Pendelang Agama Islam Zakat Dan Wakaf Kantorulia Kementerian Agama Provinsi Riau Haji Muhammad Samad Kegiatan yang digelar sehari dengan judul Sapa Merupakan ajang selaturahmi antar penyuluh agama pegawai negeri sipil Dan penyuluh agama fungsional dengan kandil Kementerian Agama Provinsi Riau Sekaligus dalam rangka mematangkan persiapan program penyuluh agama Menghadapi bulan suci Ramadan dan tahun politik Tujuan kita untuk melaksanakan Sapa ini adalah Mempererak selaturahmi diantara penyuluh agama fungsional Dan dengan PNS peserta kekanwil Di dalam rangka membuat suatu kegiatan Bagaimana persiapan penyuluh agama menghadapi bulan suci Ramadan ini Ini juga target kita memberikan penyuluh kepada umat Melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya Kemudian juga melihat perkembangan prekuensi pembinaan Jadi tentu pada bulan suci Ramadan atau bulan puasa Itu makin ditinggalkan prekuensi pembinaan kepada umat Sehingga dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya Jadi termasuk fungsi penyuluh agama dengan PNS Demikian info kemenari yang hari ini Saya Denny Jaya Sabutera Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!